Intro Ya baik kita kembali di program khusus Pilkada Bersih 2015 kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana sebenarnya situasi di kota Jakarta yang memang tidak melaksanakan pemilu pemilihan kepala daerah secara serentak tidak turut serta begitu kita akan lihat seperti apa lengangnya kota Jakarta dan begitu bebasnya masyarakat bisa berlalu lintas di jalan-jalan protokol di wilayah Ibu Kota Jakarta ini dia informasinya untuk Anda Intro Dalam rangka pemilihan kepala daerah di Depok, Bekasi dan Tanggerang kondisi sebagian jalan protokol lengang dan lancar kendaraan yang melintas tidak seramai saat jam sibuk kerja Pihak kepolisian tetap berjaga-jaga agar situasi lalu lintas aman dan terkendali Arus lalu lintas di jalan protokol Sudirman arah Senayan tampak lengang begitu juga arah sebaliknya jalan Sudirman menuju ke arah Kuningan sangat lancar Tidak hanya itu kepolisian daerah Metro Jakarta Raya juga tidak memperlakukan peraturan 3 in 1 Namun masyarakat diharapkan untuk tetap tertib dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan Dari Jakarta kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah Pemilih di Kota Semarang yang diperebutkan oleh tiga pasangan calon Yang tersebar di 177 kelurahan di Kota Semarang Nah seperti yang Anda lihat sekarang ini saya berada di salah satu kantor kelurahan Yaitu di kelurahan Lempongsa di Kecamatan Gajah Mungkur Dimana untuk perolehan suara pada siang hari ini Untuk pasangan nomor urut satu, yaitu pasangan Sumar Mohaes dan juga Yubel Sawawi Memperoleh 13,8 persen Sedangkan pasangan nomor urut dua, Hendar Pihari dan Pihari Memperoleh suara 74,42 persen Sementara untuk pasangan nomor urut tiga, Sigit Ibn Nubroho dan juga Agu Sutioso Memperoleh suara 11,75 persen Lemhusa Pilkada Kota Semarang berada hari ini memang KPI Kota Semarang sendiri Tidak melakukan quick count atau hitung tepat Tetapi KPI Kota Semarang meralui relawan dengan sebar di seluruh TPS di Kota Semarang Yang berjumlah sekitar 2.600 TPS Baik itu di sejak penyerahan, di rumah sakit, di rumah kursus muka serta di ditahanan Di Menteri Kota Semarang, di Kota Jawa serta di Lampas, Kota Semarang Itu ada relawannya dan kemudian mengumpulkan data yang sudah selesai dihitung Kemudian dikumpulkan kepada kantor kelurahan Seperti di kelurahan Lompok Sari ini Dimana disini ada 10 TPS yang tersebar Nah, kemudian dari kantor kelurahan ini Akan dibawa ke kantor kejamatan Baru setelah itu akan dikumpulkan ke KP Kota Semarang Baru dirilis informasi yang kami dapatkan Dari ketiga pasangan calon Pasangan nomor 2 yang paling unggul Yaitu 48 persen Demikian laporan dari Kota Semarang Semarang selesai Semarang selesai Rahman Pratama pemirsa melaporkan langsung Dari Semarang Jawa Tengah Terima kasih Rahman Selamat bertugas kembali Baik kita lanjutkan kembali Pemirsa perbincangan kita Di Pilgada Bersih 2015 untuk hari ini Saya ke Mas Didi dan juga Mas Gun Gun Kalau kita lihat Dari hasil penghitungan cepat Yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan iNews Research Dan juga dari JSI tadi Juga sudah diketahui sementara hasilnya Namun yang mungkin masih menjadi catatan juga Ini adalah calon-calon independen Yang mungkin belum bisa unggul Dari calon-calon incumbent Mas Didi Kalau kita lihat data Pilgada terakhir ya Itu memang ada beberapa Calon independen yang menang Tapi jumlahnya memang Sangat-sangat sedikit Dibandingkan dengan calon yang Dijukan oleh partai politik Dan ini memang kita bisa pahami Karena memang calon independen Peluangnya akan menang Kalau benar-benar Calon yang diajukan partai politik Tidak punya prestasi Atau memang jadi musuh bersama di masyarakat Nah sampai sejauh ini Yang saya baca Itu ada satu calon independen Kalau tidak salah di kota Banjarbaru Dia bisa menang Mengalahkan calon yang Dua calon yang lain Bahkan calon incumbent Dan informasi yang saya dapat Memang dua calon yang muncul ini Performannya tidak begitu bagus Termasuk incumbent yang memimpin Banjarbaru Karena kalau kota Banjarbaru Perode sebelumnya itu kan Sempat meraih prestasi ya Jadi kota hijau Kota lingkungan Tapi lima tahun terakhir Sepertinya turun Dan itu dirasakan oleh masyarakat Sehingga incumbent juga susah Untuk memenangkan Sementara calon yang lain Itu tidak banyak dikenal mungkin Atau cara kampanye juga tidak bagus Sehingga yang calon independen ini Sejauh ini bisa meraih suara Nah yang jadi masalah Calon independen ini kan nanti pasca Pasca dilantik Karena dia harus bekerjasama Dengan DPR yang orang-orang partai Itu jadi problem Sehingga kita tahu Di Garut misalnya Yang sudah menang lewat calon independen Akhirnya juga masuk ke partai juga Mau tidak mau Jadi kekuatan independen itu Sebenarnya masih dirasa kurang Begitu ya Kalau mau tidak mau Nantinya harus bergabung juga Karena kalau dalam membuat kebijakan Kepala daerah ini kan harus Bekerjasama atau bersama DPRD Ketika DPRD-nya Orang-orang partai politik Maka mau gak mau Dia harus bertransaksi Harus bekerjasama Sehingga Banyak Rancangan kebijakan Yang disampaikan ke DPRD Terdistorsi oleh transaksi-transaksi itu Karena gak ada dukungan sama sekali Oke baik kita harus break terlebih dahulu Nanti kita akan lanjutkan kembali Perbincangan ini Dan Anda juga jangan kemana-mana Pemirsa kami masih nantikan terus Komentar-komentar Anda Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Di www.inustvmobile.com Program khusus Pilkada Bersih 2015 Akan kembali sesaat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya